Intro Farad Abbas menunjukkan keseriusannya dengan beberapa kali yang mengumumkan pemanggilan Bunda Korla Bahkan dia meminta Bunda Korla untuk mendengarkan surat panggilannya dua kali dalam waktu 24 jam Lebih lanjut, Farad Abbas mengungkapkan jika Bunda Korla bukanlah wanita sejati Mengingat pemanggilan Bunda Korla tak serius, Farad Abbas rupanya juga menunjukkan keseriusannya dengan melapor kepada kepolisian Menurutnya tujuan dari hal ini adalah untuk mencegah Bunda Korla, mengambil sikap yang dianggap ilegal oleh pengacara Kepada Mang Korla, saya somasi dari tanggal 24 resmi ya Kalau kemarin kan hanya pernyataan saya dari Instagram Apa kali ini? Tapi kali ini adalah resmi Ujar Farad Abbas Bahkan pengacara mengancam akan melaporkan Bunda Korla dalam waktu 2 kali 24 jam Jika tidak menanggapi somasi tersebut Dan kini, Farad Abbas telah resmi melaporkan Bunda Korla terkait undang-undang ITE Ia meloding pemilik nama Cynthia Korla Prisilia tersebut dijerat pasal pornografi dan undang-undang ITE Menyangkut undang-undang pornografi dan undang-undang ITE Setelah kami kumpulkan bukti-bukti yang menyangkut adanya kegiatan pornografi gerak Kata-kata, suara, gambar, pakaian yang kita anggap melanggar undang-undang pornografi Jelas pengacara Farad Abbas Farad Abbas yang umumnya penganggap Bunda Korla bukan wanita sejati Baru-baru ini membahas gaya dan suara selebriti di Jakarta Menurutnya Bunda Korla semakin memainkan gaya dan suara maskulinnya Memang cocor makin lama di Jakarta dan bergaul dengan sesama boncornya Makin tampak gaya dan suara lakinya Tulis Farad Abbas Terima kasih telah menonton